Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Selamat berjumpa di channel Tama Motor Oke disini Tama Motor ya ingin bagi pada teman-teman semua cara cara memasang kontak ya jalur kontak merakit jalur kontak motor reking dimana disini motornya tidak ada kontak ya tapi ini kontak udah beli baru sudah dibeli baru tadi songketnya udah saya potong Oke sebelum lanjut ke videonya tolong bantu subscribe like dan komen jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini Oke disini jalur kontak ada empat biji ya kabelnya ada empat biji ada warna merah warna coklat hitam sama ada item belang putih ya ini masing-masing dia mempunyai jalur tersendiri yang mana yang warna merah ini dia lari ke pengisian aki ke aki ya dia ini yang ini yang merah lari ke aki yang coklat dia lari ke beban ya ke beban kalau dia ke lampu kalau misalkan lampunya ikut saklar lampunya langsung ke saklar Oke nanti ya kalau lampunya nanti masuk saklar ya kita kabel dari saklar ini ya dari saklar nih ini dari saklar ada dua ya ini saklarnya ada dua yang satu lari ke api ya ke api kontak ke beban tadi yang warna coklat yang satu kita larikan ke yang satu kita larikan ke beban sini ya ke saklar nih ataupun dia mau ngidupin sen apa nanti dia larinya ke sini ya Nah kalau yang merah ini kalau yang merah ini harus fokus dia ke aki yang merah ini lari ke merah lagi dia ke aki ya di sini udah saya siapkan nih kabelnya ini yang ini dari pusat dari aki ya dari si kering kita tes kita bungkus dulu ya eh ini ya sudah berhubung di sini lampunya mau menggunakan aki karena lampu LED ya ini dia mau menggunakan aki jadi kita gabung ke aki langsung ya kabelnya eh lah oke yang ini kita kambing ya udah kita sambung ini jangan terpaku sama kabel warna oranye ya karena ini udah sambung tadi kabelnya tidak nyampe kita hidupin dulu lampunya ya ya Sekarang yang ini tinggal kita larikan ke beban beban lampu ya ini warna kuning Amin Zain hitam kenal masa ya Hai nah hidup kalau rokok bawa hidup kalau ke pasar bawa sini ayo aturan aku nggak marah jadi marah pengen hidup yang gede kita gabung ya ayo oke sudah mantep ya lampunya ya kita tes kontak oke ya tadi jalur lampu udah kita pasang sekarang tinggal jalur ini apa namanya tuh jalur kontak Oke kita jalur kontak kita cari dulu Oke dimana disini ya jalur kontak ini jalur kekontak nih kontak jalur kontak tadi kan udah saya terangin ya ada empat kabel itu warna hitam coklat sama item ada belang putih sama merah ya tadi yang merah sama yang warna coklat itu buat kelistrikan bodi ya dia buat kelistrikan bodi ini juga tadi udah saya gunakan ya buat lampu udah saya gunakan buat lampu ini tadi lampunya ikut aki ya karena lampu LED ya biar awet Oke sekarang tinggal jalur kontak jalur kontak itu ada yang warna hitam hitam polos ya hitam polos sama item belang putih ada item belang putih dimana yang item polos itu dia lari ke masa ya hitam polos itu lari ke masa hitam polos lari ke masa yang belang hitam belang putih itu lari ke CDI ya lari ke CDI Oke pokoknya dari jalur CDI itu larinya dia ke item belang putih ya Oke ini kita sambung kita sambungin ya disini karena merahnya ini mah udah disambung udah di sambung kabel karena dia tidak cukup oke kita ini kita sambung dulu warna hitam ya warna hitam belang putih ke CDI ya ke CDI nya jadi sistemnya itu sistem dikongsletin ya beda sama kayak motor DC kalau DC itu diputus arus tapi kalau AC dia dikongslet ya itu sejenis suprapit Grand pokoknya yang pengapian AC ya biar eking ini juga akan AC dia Oke sekarang kita tes motornya hidupkan hidupkan dulu motornya ya ini motor posisi normal ya sekarang kita matikan kontak eh mantap Oke berhubung disini tadi di bikinin kontak tangan ya sini nih ini yang ini ya mohon maaf gelap nih yang ini kontak tangan jadi walaupun kontak ini tidak kita matikan terus kontak ini kita matikan dia tetap mati tuh seperti itu tapi kalau misalkan kontak salah satu ini tidak dihidupkan misalkan dia mati yang ini mati eh yang ini hidup ya yang ini mati misalkan kita engkol nggak mau hidup ya tuh kita hidupkan langsung normal kemana mu kanak ntar ya bensinnya nutup kita hidupkan lagi ini ya normal ya tuh dimatiin juga sekarang kita tes lampunya ya oke ini mesin udah hidup kita tes kontak lampu ya normal tuh normal semua oke kalau lampu kan dia karena ikut jalur jalur aki ya jalur DC jadi walaupun dia tidak dihidupkan mesin kita kontak on kita kontak kita kontak lampunya ini ini ya dia posisi lampu langsung nyala tuh ya mantap oke semoga teman-teman paham ya caranya tadi ya yang penting kalau kabel kontak tadi ada empat jalur ya ada keempat kabel yaitu yang warna hitam polos dia kemasa hitam warna ada belang bodas putih ke CDI ya terus warna merah ke api dan warna coklat dia ke beban ya ke beban itu ya mau ke lampu pokoknya ya sejenis keistirikan lah ya oke terima kasih yang sudah nonton video ini semoga bermanfaat buat teman-teman semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih